Alamu, 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 alamu Beginilah kondisi suhut 35 tahun, warga desa Kelampo, kecamatan Tongas, Kabupaten Perbolinggo, tewas di tempat setelah menjadi korban tabrak lari di jalur pantura desa Tongas, Wetan. Korban tewas di lokasi kejadian ini mengalami luka serius pada bagian kepala setelah dilindas kendaraan teroda empat yang datang dari arah belakang korban. Dari kesaksian pengguna jalan, kecelakaan bermula saat korban yang mengendarai sepeda motor nomor polisi N2140TA dari arah barat menuju ke timur. Saat hendak menyeberang dari arah yang sama, kendaraan yang tidak diketahui nopol dan jenis kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi, langsung menabrak dan melindas tubuh korban. Kendaraan tersebut justru melarikan diri ke arah timur. Guna kepentingan penyelidikan jenazah korban dibawa ke kamar mayat rumah sakit Tongas guna proses visum. Sementara itu, untuk mengungkap kejadian Laka Lantas Tabrak Lari ini, polisi dari Satuan Laka Lantas Polres setempat langsung menggelar olah TKP dan mengejar kendaraan yang menabrak korban. Menurut Bripka Yeri Murdianto, anggota Laka Lantas Satlantas Polres Pro Bolinggo Kota, korban merupakan korban tabrak lari. Beliau berharap sopir yang menabrak korban untuk menyerahkan diri ke kantor polisi terdekat. Guna kepentingan proses BAP kendaraan milik korban dibawa ke Mako Satlantas Polres setempat. Marifa Levy, JTV